Oke guys, welcome back to my channel Raka Anggaran guys Oke guys, jadi pada kesempatan di video kali ini Gue akan membagikan tutorial bagaimana caranya live streaming game di facebook gitu guys ya Nah kebetulan untuk aplikasi live streaming di facebook ini Gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi facebook gaming guys ya Nah untuk aplikasi facebook gaming ini bisa kalian download secara gratis di playstore Nah kurang lebih tampilan facebook gamingnya seperti ini nih guys Nah oke, tidak sampai disini Untuk kalian live streaming di facebook ini Gue sarankan kalian streamingnya itu melalui dari handphone ke fanspeck facebook kalian ya Nah buat kalian yang belum tau fanspeck atau halaman facebook itu seperti apa Kurang lebih tampilannya seperti ini guys Nah jadi ini adalah halaman fanspeck facebook yang pernah gue buat gitu guys ya Disini memang udah sempet gue atur dari semacam banner Profil untuk nama fanspecknya juga disini gue gunain Raka Anggaran nih guys ya Raka Anggaran Gaming Nah buat kalian yang belum sempet join dengan fanspeck facebook gue Silahkan aja join melalui link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi nih guys ya Nanti yang gue katakan tadi kalian streamingnya di fanspeck itu tampilannya kurang lebih seperti ini nih guys Disini gue matiin dulu ya Si suaranya nih nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini guys Jadi disini kalian akan live streaming dari handphone dari android ke halaman facebook kalian gitu guys ya Jadi buat kalian juga yang belum tau cara buat halaman fanspeck apabila kalian juga memang belum punya halaman fanspeck facebook kalian Caranya mudah kalian nanti di profil facebook kalian disini kan ada yang namanya fitur halaman nih guys ya Kalian langsung tap saja di bagian fitur halaman ini guys Nah nanti untuk membuatnya kalian tap saja icon plus buat ini guys ya di pojok kiri atas ini Lalu kalian ikutin aja langkah berikutnya untuk membuat halaman fanspeck kalian Nah jika kalian sudah membuat halaman fanspeck kalian fanspeck facebook kalian Kalian bisa ikutin tutorial cara setting live streamingnya di video yang gue bagikan kali ini nih guys ya Nah tapi sebelum ke video tutorialnya kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel gue Raka Anggara Like juga video ini sebanyak-banyaknya nih guys ya Dan juga bantu share video ini ke sosial media kalian semua guys Oke kita langsung aja ke video tutorial setting bagaimana cara live streaming game di facebooknya nih guys ya Nah oke guys jadi disini adalah tampilan utama dari aplikasi facebook gamingnya ini guys ya Disini tampilan pertama ini meminta untuk login terlebih dahulu Disini ada keterangan lanjutkan sebagai Raka Anggara Ya ini adalah akun dari akun facebook gue nih guys ya Jadi kalian tap saja di bagian pilihan lanjutkan Oke guys jadi disini adalah tampilan beranda dari facebook gamingnya nih guys ya Ini ada beberapa dari tampilan orang yang sedang melakukan live streaming Ada si boril Ada si kim gitu ya kan Nah jadi nanti disini kalian setting aja ikutin apa yang gue terapkan di video tutorial kali ini guys ya untuk cara settingnya Jadi disini kalian bisa tap saja di bagian icon profile kalian ya guys ya yang ada di pojok kanan atas ini guys Lalu disini untuk menyettingnya itu kalian bisa melihat di bagian tombol gergi pengaturan ini guys ya Nah disini kalian kan harus menyesuaikan bahasa terlebih dahulu guys Nah disini kan bahasa yang sudah diterapkan adalah Indonesia jadi sudah sesuai ya guys ya Lalu langkah yang berikutnya kalian kembali lagi Disini ada icon yang namanya tombol bulat ini guys ya Tombol bulat yang sebelah kanan ini guys Jadi untuk cara settingnya kalian tap saja icon bulat yang kamera ini Nanti akan muncul pop up seperti ini guys ya Kami perlu memiliki izin untuk menggambar di atas aplikasi lain agar bisa melakukan siaran langsung Disini kalian tap aja oke nih guys ya Maka kalian akan didirect ke bagian tampilan seperti ini guys Tampilkan di atas aplikasi lain disini kalian izinkan aja Jika sudah kalian kembali lagi ke beranda dari facebook gamingnya Nah maka kalian akan mendapatkan pop up seperti ini guys ya Pilih game Nah buat kalian yang belum ada list gamenya itu seperti gue ini Kalian langsung aja tap di bagian icon plus tambahkan game ini guys ya Lalu kalian tap saja game kalian Disini sebagai contoh gue gamenya itu free fire Oke guys jika sudah nanti kalian langsung tap lagi icon yang kamera kotak ini guys ya Nah jadi nanti kalian langsung diarahkan ke game kalian gitu guys ya Kita akan langsung masuk ke game kalian Nah disini untuk memulanya kalian tap lagi nih yang set up your stream ini guys ya Nah disini jika muncul seperti ini pop up izinkan facebook gaming merekam audio Kalian izinkan aja nih guys ya Kalian berizinkan agar audio game kalian itu terdengar pada saat kalian live nih guys ya Nah langkah yang berikutnya disini langsung kalian pilih pemirsa Nah disini kan pilihannya ada tiga nih guys ya Hanya saya, semua teman, dan juga publik Nah kita kembali ke topik yang sebelumnya yaitu ke halaman fanspack facebook yang sudah kalian buat sebelumnya guys Nah untuk mendapatkan live streaming bisa beralih ke halaman fanspack Kalian tap saja beralih ke halaman guys Nah maka muncullah fanspack kalian gitu ya Kebetulan kan memang fanspack gue itu kan ada tiga nih guys ya Nah untuk fanspack streaming gue itu adalah raka angkara gaming Nah buat kalian nanti namanya apa terserah kalian tap saja fanspack facebook kalian nih guys ya Gue disini sebagai contoh gue tap di bagian raka angkara gaming nih guys ya Nah oke untuk menetapkan halaman fanspacknya disini sudah berhasil guys Lalu langkah yang penting berikutnya disini kalian masukkan deskripsi video live streaming kalian Katakan sesuatu tentang video siaran langsung ini Ini adalah dari seperti deskripsi ataupun judul Dia sebetulnya sinkron sama aja gitu guys ya Gue coba disini gue buat live streaming free fire Nah oke guys jika sudah disini maka kalian akan melihat lagi kembali di bagian pojok kanan atas Itu ada tiga notif Yaitu ada tampilan seperti chat Stream chat ini yang pertama Lalu yang di tengahnya itu adalah kamera Kalian bisa facecam gitu guys ya Dan juga icon mikrofon Disini gue akan bahas satu persatu terlebih dahulu nih guys ya Dari tiga fitur icon ini guys Untuk yang pertama ini Ini adalah icon stream chat nih guys ya Nah jadi kalian usahakan jangan sampai ada logo Proboden seperti ini nih guys ya Bulat garis miring ini guys Kalian tap saja sampai simpulnya polos seperti ini Tujuannya apa? Jadi pada saat kalian live streaming Kalian akan menerima dan akan melihat tampilan stream chatnya dari para penonton kalian guys Begitupun untuk yang di tengah kamera Disini kan garis miringnya itu gue nonaktifkan facecamnya nih guys ya Nah buat kalian jika kalian ingin aktifkan Kalian tap saja aktifkan jangan sampai ada garis miring seperti ini Lalu yang terpenting adalah mikrofon audio Disini mikrofon audionya jangan sampai kalian matikan garis miring guys Maka nanti kalian gak akan ada hasil suara game Ataupun suara eksternal mic kalian itu pada saat kalian live streaming guys ya Nah jika sudah nanti kalian tap saja langsung di bagian pilihan siarkan langsung nih guys ya Nah jika muncul pop up seperti ini Kalian tap saja mulai nih guys ya Nah maka disini kalian langsung memulai live streaming kalian di fanspack kalian nih guys ya Oke guys jadi itu adalah tutorial yang gue bagikan kali ini Cara live streaming game di facebook gitu guys ya Caranya sangat mudah sederhana kalian simak videonya dari awal sampai akhir ya guys ya Agar kalian paham dan mengerti tutorial langkah-langkahnya nih guys ya Jadi kalian gak biar kalian gak nanya-nanya lagi gitu guys ya Jadi di video ini sudah gue sajikan dengan lengkap sangat lengkap banget gitu guys ya Jadi simak aja videonya dari awal hingga selesai guys Oke guys mungkin video ini sampai disini aja Kurang lebihnya gue mohon maaf Kalian jangan lupa request video apa lagi yang harus gue buat di video konten berikutnya nih guys ya Nah kalian juga yang baru bergabung dengan channel gue Raka Anggara Jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe channel gue Raka Anggara Like juga video ini dan juga bantu share video ini ke sosial media kalian semua guys Oke guys mungkin kita ketemu lagi di konten video berikutnya Gue Raka Anggara pamit undur diri Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa